selamat menikmati 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 Nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pagi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 mati menikmati 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 selamat menikmati 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 vi sancar menikmati menikmati Sama orang yang pengen mengejar karir Tapi dengan cara yang curang pun Ini kedepannya akan ketahuan Bos tidak akan menyukainya Karena ma'asyarafil gaya Labudah min syarafil wasilah Orang yang punya tujuan mulia Maka usahanya juga harus Harus mulia Kita perhatikan urusan-ursan seperti ini Usaha yang akan kita ambil Kita harus perhatikan caranya Harus mulia Harus yang benar Jika tujuan hasilnya itu pun Kita harapkan hasil-hasil yang benar Hasil yang mulia Kemudian Tidak bersandar sepenuhnya Pada takdir dan nasib Kita harus ada usaha Harus bergerak Contohnya adalah Kita mungkin takdirkan oleh Allah Menjadi orang-orang yang secukupnya saja Cukupnya saja Kita Jangan beranggapan Sudah Saya sih cuma dapat segini Akhirnya Bekerjanya juga Sudah Yang penting Dapat duit Jangan Tetap Kita warupun kita Misalkan saat ini Ditaktirkan oleh Allah Menjadi orang yang Hanya berkecukupan Bukan berarti kita Meninggalkan Usaha Keras kita Untuk mendapatkan Uang lebih Tidak Kita juga harus berusaha Bekerja semaksimal mungkin Upayanya Harus kita maksimalkan Usahanya harus kita maksimalkan Ada pun nanti jatahnya Kita memang segitu Segitu berarti Yang jelas ya Tadi Kita jangan melakukan usaha Tapi kita melanggar Allah Kan gitu Tetap Kita Bekerja keras Tapi sholat lupa waktunya dijaga Mungkin Mungkin saja Anda hanya dikasih Miskin oleh Allah itu Diberikan miskin oleh Allah Hanya beberapa tahun saja Tapi karena Anda Bekerja keras Ternyata Anda ditakdirkan oleh Allah Menjadi orang yang kaya Kan gitu Seperti itu Kemudian Kita juga harus memperhatikan Skala Kadar Setiap tindakan Dan usaha kita Prioritas Kemudian Akhir dari tindakan Tindakan tersebut Harus dipertimbangkan Dengan bijak Jadi kita itu Harus melihat ke depan Dalam usaha Upaya yang kita lakukan ini Contohnya saja Ketika Nabi Muhammad S.A.W Mendatangani Perjanjian Hudaibiyah Itu Nabi Muhammad S.A.W Sudah berpandangan jauh Ke masa depan Yang akan terjadi Hal-hal besar Yang akan terjadi Nabi Muhammad Sudah memikirkannya Sehingga Allah berikan Kemenangan Pada Nabi Muhammad Ini sama Dengan kita juga Ketika kita pengen Mengambil Suatu usaha Upaya Untuk mereh tujuan tersebut Kita harus Menimbang-nimbang Skala Kita mampu gak Untuk melakukan itu Kita mampu gak Untuk melakukan itu Kira-kira kita Bisa tidak Untuk meraihnya Memang Ini bukan Bukan suatu Apa ya Apa namanya Bukan 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 suatu larangan Kita melakukan suatu Yang Mungkin ini Mustahil Untuk diraih Tapi Kita berkeyakinan Bahwa Allah itu Akan memberikan Kepada siapapun Dan hasil yang Allah Yang Allah kehendaki Maksudnya adalah Di poin ini itu Kita Harus berpikir Kedepan Bahwa Tujuan-tujuan ini Ya Upaya-upaya Yang kita akan lakukan itu Adalah Upaya-upaya Yang memang akan Sampai kepada Tujuan kita Kita tidak Berpikiran Bisa apa tidaknya Mustahil apa tidak Tidak Maksud kita itu Upaya-upaya Yang akan kita lakukan itu Sesuai dengan tujuan kita Atau bukan itu ya Makanya Skala Kadarnya kita harus Perhatikan Ya Kita harus melakukan Dengan mempertimbangkan Masa depan Apa yang akan terjadi Gitu kan Tentu itu Juga harus dibarangi Dengan keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bisa saja kita melakukan Suatu Ya memang ini Memustahil ya Mustahil untuk diraih Cuman Kalau selagi ada orang Sudah bisa melakukannya Kan berarti ini Sudah tidak Menjadi mustahil lagi Apa sih mustahil itu Mustahil itu Jika belum ada Yang melakukannya Ya Itu mustahil Kalau seandainya kita Masih melihat Ada orang bisa terbang Maka orang terbang Itu bukan mustahil Kan itu ya Mustahil itu Jika tidak ada Satupun orang yang melakukannya Itu baru mustahil Mustahil Dalam ilmu Mantek Mustahil itu kan Layta sawafil akli Yang secara akal itu Tidak tergambar Keadaannya Wujuduhu ya Gitu tuh Tidak bisa Terrealisasikan oleh siapapun Itu mustahil Secara akal juga mustahil Gitu kan Tapi kalau kita masih melihat Ada orang yang bisa Berjalan di atas air Misalkan Gitu kan Misalkan Berarti kan ini Bukan mustahil lagi Walaupun itu nanti Babnya masuk ke Horikula adah Gitu kan Menyalahi kebiasaan Gitu Sama Kita ketika melakukan Sesuatu pun Ya Suatu hal yang besar Gitu ya Kita melihat Ada orang yang Dari nol Dia miskin Dari nol Dia miskin Hanya rumahnya gubuk-gubuk Saja makannya Hanya oncom Tapi ternyata Dia Hanya beberapa tahun Saja melecit Rumahnya sudah Bertingkat Mobilnya Tiga Misalkan Kenapa Ternyata ketika kita lihat Dia melakukan hal-hal besar Misalkan Dia berusaha keras Agar bisa menjadi orang kaya Kita melakukan itu Ya Lakukan saja Ini bukan hal yang mustahil Berarti Asal itu Tadi Jangan Kita harus kembali Ke dobit-dobit Yang sudah kami jelaskan Asal tidak Melanggar syariat Allah Asal tidak Apa tadi Asal meyakini bahwa Itu yang mewujudkan adalah Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Itu ya Kemudian Ya yang terakhir adalah Menjauhkan dari Dosa-dosa yang dapat Merusak hasil dan usaha Ini juga harus diakini ya Bahwa bisa saja Yang merusak Hasil Itu adalah dari Pelanggaran-pelanggaran Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau bahkan mungkin yang akan menghambat Kita mendapatkan hasil Impian kita Tujuan kita adalah dari Pelanggaran Pelanggaran pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat sebuah hadis Ya Ya mudu yadaihi Ada Ada orang Yang saat itu Hadis nabi Kita berada Arba'in nawawi Menengadah tantangannya Berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Pakaiannya komu Akan tapi apa Akan tapi makanannya haram Minumannya haram Pakaiannya haram yang dikenakan Bagaimana mungkin akan dikabul Kabulkan Karena apa Karena usahanya dia sendiri Dirusak dengan pelanggaran dia Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin doa akan dikabulkan Sementara dia masih makan yang haram Pakaiannya masih Masih haram Ini kan berarti ada sebab Yang harus dilakukan nih Yaitu usaha prosesnya dulu nih Sebelum Allah kabulkan doanya Kan harus Dilakukan dulu adab-adab doa Seperti apa kan gitu kan Ini merupakan Langkah kita Proses upaya kita Agar doa kita diterima ya Harus menjaga adab-adabnya Kan gitu ya Bisa saja Bahkan mungkin urusan duniawi juga sama Kita ketika hubungan dengan bos kita Bisa saja kita diturunkan dari jabatan kita Ya dari karir kita Kenapa Karena melanggar aturan yang sudah ditapkan dalam perusahaannya Kan gitu ya Sama ya Apalagi kasusnya kita dengan urusan-urusan Urusan akhirat Sama Jadi itu ya Jadi itu Doa bitul aqdal bil'asbab Pertama kita harus yakin Ada musabib Ada yang memujudkan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita nanti bisa Yang imad Allah Bisa tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Kita harus Harus perhatikan Yaitu tentang legalitas Sebabnya Usaha-usaha ini Harus kita perhatikan Baik buruknya Kemudian Tidak bersandar sepenuhnya Pada takdir dan nasib Tanpa bergerak dan berusaha Kemudian harus Melihat Skala atau kadar Setiap tindakan dan usaha kita Dan yang terakhir Kita menjauhkan diri Dari dosa-dosa Yang dapat merusak hasil Dari usaha yang kita ambil Kesimpulannya Di tema kita pada pagi hari ini Adalah bahwa Al-aqdal bil'asbab itu matlub Al-aqdal bil'asbab itu Mengambil upaya usaha Langkah-langkah Itu adalah Suatu keharusan Bahkan ini Kadang menjadi wajib syarai Dan ini merupakan Sunatullah Hukum alam Yang harus Mau tidak mau kita harus Lakukan Harus kita ambil Jadi tidak ada Di dunia ini Yang instan Tidak ada di dunia ini Yang Tiba-tiba saja terjadi Tapi harus melalui Proses Harus melalui Usaha upaya Kemudian Yang kedua Bahwa Al-aqdal bil'asbab ini Merupakan perintah Dari Allah SWT Kemudian Sunat-sunat Nabi Kebutuhan Darurah Besyariah Kebutuhan manusiawi Kemudian yang terakhir Ada aturan-aturan Yang sudah kami jelaskan Aturan-aturan Al-aqdal bil'asbab Yang tadi Dan mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan ini Bermanfaatnya Khususnya untuk diri kami Pribadi Mudah-mudahan kita Dimudahkan oleh Allah Dalam usaha kita Upaya kita Untuk meraih Sukses dunia akhirat Dan mudah-mudahan Kita diberikan keikhlasan Al-Allah SWT Dalam menjalankannya Amin Diberikan keistikamhan Al-Allah SWT Al-Fatiha Baik Kurang lebihnya Mohon maaf Mohon tak selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kami semua untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga untuk Sabut sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita akhiri Kebersamaan kita dengan doa Kefartul Majlis Subhanakallahumma Wabiyamdika Ashadu Allah Ila'ila Anta Astagfiruka Wa Tubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton